Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giri Purama Channel Pada video kali ini saya ingin menunjukkan Bagaimana caranya dapat mendengarkan Komunikasi radio yang dilakukan rekan-rekan amatir Di BNAF menggunakan Aplikasi SDR namun berbasiskan web Seperti apa? Ikuti terus videonya Jangan lupa di subscribe dan di like Agar channel ini semakin berkembang Dengan saya di Giri Purnama Channel Oke kita masuk ke pembahasannya ya Jadi SDR itu singkatan dari Software Defined Radio Sebuah sistem radio yang biasanya dikembangkan menggunakan komponen-komponen elektronik Tapi ini dibangun menggunakan software Jadi SDR ini dengan SDR ini kita dapat mendengarkan persiakapan komunikasi radio Pada band yang bekerja itu secara paralel Ini biasanya digunakan oleh bina frekuensi ya Jadi kalau melihat di band berapa gitu di HF Misalkan di frekuensi mana saja Sedang ada aktivitas itu akan terlihat Tinggal kita klik saja Ya realnya nanti kita lihat bersama Seperti apa SDR yang dimasuk Nah yang uniknya dari yang akan saya tunjukkan disini SDR ini berbasiskan web Biasanya kita butuh semacam dongle ya Donggle USB Saya ada sebenarnya Tapi bekerja pada frekuensi 2 meter band Nah untuk yang ini bekerja pada HF band HF band Dan di lokal ya SDR lokal Penyediaannya memang dari luar Tapi ada beberapa rekan kita Yang lokasinya di Bandung dan Surabaya Itu mempublishnya ya SDRnya terkoneksi Saya juga bisa memanfaatkan SDR ini Ya stasiun SDR ini Untuk ngecek kemampuan radio HF saya Ya Saya posisi di Bekasi Saya akan monitor sampai tidak Pancaran radio HF saya Ke Bandung dan Surabaya Dan ternyata sih waktu cek Saya lakukan itu sampai ya Tapi nanti kita coba lagi aja ya Untuk membuktikannya Jadi SDR yang saya maksud ini Saya menggunakan Berbasiskan web Saya drag dulu Ya ini dia ya Di kiwisdr.com Garing public Ini kalau disini Dilihat Tidak ada ya Stasiun Indonesia Jadi yang perlu kita lakukan Untuk mencari stasiun SDR di Indonesia Bagaimana kita ke sini nih Punjuk kiri atas ini ada kiwi SDR map Nah ini kita klik Mudah-mudahan Aktif ya Nah ini Oh Aktif tapi yang di Bandung Aduh kemarin ada yang di Surabaya Hari ini saya coba Yang aktif hanya ada di Bandung Ini ya kita klik Bandung Nah kita klik linknya Kita klik Nah ini dia Seperti ini ya Kelihatan ya Spectrum radionya Ini kita lihat saja yang Ada warna merah-merahnya Seperti ini Kita klik sini Ini kira-kira di 7 10 ya Ini disini kan Terterahnya 7.00 9.53 Ini di 7.MC 7.10 Saya ketik disini Langsung Biar 7.0.10 Nah Enggara gak Ya Harus ada ribur gini Banyak ya Ini lokal Posisi Stationnya Ada di Bandung Lokal ya Indonesia ya Di sini Ini sampingnya juga ada Pokoknya cari yang bergaris merah Itu Seperti ini Ada aktivitas ya Ini juga Jadi ini perspektif Posisi Bandung ya Jadi radio Bandung Menangkap dan Publisnya melalui SDR berbasis Kendat Coba kita kesini Ini Sekitar Atau ini yang banyak ya 7070 Ini ada Ada komunitasnya ya Tentunya 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 Saya Sebuah dekat Yang mau Cain Bata Bipendi Silahkan Saya Dekat lagi Coyul yang mau Cain Bata Bipendi Yang Yang Tukis Tentunya Tentunya Jadi Jadi 710 Ini 7,70 Ini Idul Awan 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 Jawa Barat Diterima Bali Ya Yang Terdengar Jelas Di 7,70 7,10 Kita Geser Lagi Lagi Ke atas 7,150 Nah Ini Buat Detailkan Kesini Ya Kodok Bawah Oh Oke Kebas Di 7,150 Ini Rentang Frekuensi Amat 40 Ya 40 Meter Band Nah Berikutnya Saya akan menguji Perangkat HF Saya Saya punya YSU FT 180 Alpha Pernah saya review juga Di video Channel ini Saya akan uji Apakah Sampai ke Bandung Terakhir Saya coba Sampai Jangan Bandung Stasian Surabaya Sampai Cuma Sayangnya Stasian Surabaya Sedang Tidak Up Saat ini Kita akan coba Untuk Merangkat Radio Saya Oke Saya sudah Arahkan Ke Frekuensi 7,115 MHz Ya Kita akan Coba Arahkan Dulu Radio Saya 1,115 Ya Saya Dulu Frekuensi Kosong Saya Coba Cik Cik Loh Cik Cik Nah Kita dengar Ya Tidak Delay 1,2,3 Nah Kita dengar Ya 1,2,3 Cek Modulasi Cek Cek 1,2,3 Cek Cek Nah Kedengeran Ya 1,2,3 Cek Cek Nah Jadi SDR SDR ini Bisa Bisa juga Buat Melates Apakah Pancaran Kita Sampai Dalam hal Ini Ke Bandung Ya Jadi Jadi Radio HF Itu Dengan Daya Kecil Saja Sudah Mampu Untuk Mancar Dengan Jark yang Jauh Ya Itulah Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Video Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Anda Yang Hobi Monitor Ya Terutama Di BNHF Jadi SDR Berbasiskan Web Ini Untuk Wilayah Indonesia Itu Masih Yang Ada Di BNHF Ya Bukan Di VHF Ini Lumayan Buat Kita Memonitoring Ya Kita Mau Melakukan Komunikasi Ya Terus Ingin Tahu Di Frekuensi Mana Saja Yang Sedang Bekerja Bekan-rekan Kita Kita Tinggal Ngeliat Aja Spektrum Frekuensi Yang Ditampilkan Di Aplikasi Kiwi SDR Ini Terima kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bermanfaatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.